Alhamdulillah Yang kami hormati Bapak Lurah Kiterusur Bapak Lurah Kiterusur Yang kami hormati Tidak lupa Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pimpinan Cabang Aisyah Dan juga Pimpinan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aisyah Yang menjadi Tutan Semuanya yang kami hormati Pertama-tama marilah Kutu dan syukur selalu kita pandai Dan hadirat Allah SWT Atas limpan rahmat Dan hidayahnya kepada kita sekalian Sehingga pada Pagi hari ini Dan insya Allah sampai siang sore nanti Kita bisa dipertemukan Di Musawarah Cabang Muhammadiyah dan Aisyah Untuk selanjutnya Perlu kita ketahui bersama Bahwa Musawarah Pimpinan Cabang dan Pimpinan Aisyah Pimpinan ini merupakan Musawarah yang pertama kali Untuk Untuk Muhammadiyah Selamat Tapi yang lain belum Nah ini alhamdulillah Sudah meraksanakan Hari ini sama Di Lempah Juga-juga hadap Musda Eh mustab Tetapi Hanya khusus Mama Diyah Yang Aisyah Belum Jadi kalau Aisyah dan Mama Diyah Yang pertama kali Tentang Kutu yang ini Alhamdulillah Kita mengambil tema Membumikan Risalah Islam Membumikan Risalah Islam Berkemajuan Konsum Kemudian yang Beradab Bermartabat Beradab dan bermartabat Agar sama Di mana mana Saya sampaikan Kenapa Kita mengambil Tema Beradab Atau Bermartabat Itu karena memang Kalau kita Mengambil Pesan dari Alib bin Abi Talib Itu Alib bin Abi Talib Itu menyampaikan Pesan kepada kita Jadikanlah Agapmu Seperti Tepung Dan jadikanlah Ilmumu Seperti Garam Maksudnya apa Maksudnya Kalau kita Memasak Sesuatu Yang Dari Tepung Itu Pasti Yang Paling Banyak Tepungnya Garamnya Sedikit Ya kan Kenapa Itulah Adab Agar Kita Beradab Maka Harus Kita Tekankan Kita Kita Perbanyak Adab Kita Sopang Satun Kita Unggah Unggah Kita Itu yang Kita Pentingkan Kemudian Garamnya Sedikit Tiap Ilmu Itu Diibaratkan Sebagai Garam Walaupun Sedikit Tetapi Menentukan Rasa Itu Wah Garam Masakan Makan Hambar Kalau Garamnya Tidak Pas Makanya Seperti itu Filsafatnya Ali bin Nabi Tali Seperti itu Maka Marilah Warga Muhammad Itu Yang Paling Ditonjolkan Adalah Keberadabannya Atau Adabnya Atau Sopang Santonya Unggah Ungguhnya Itu Kami harapkan Untuk warga Muhammad Untuk warga Yang lain Monggo Tetapi Untuk Muhammad Bukannya Harus Ditonjolkan Tentang Keberadabannya Ini Filsafat dari Ali bin Nabi Taleb Nah Untuk Mencocokkan Filsafat Dari Ali bin Nabi Taleb Akan Saya Bacakan Sebuah Geguritan Geguritan Itu apa Begur Geguritan Itu Nah Puisi Bahasa Jawa Itu Geguritan Ini Geguritan Ini Saya Tidak Akan Mencindir Siapa Siapa Tidak Ada Yang Saya Sindir Karena Ini Saya Hanya Akan Membacakan Apa Yang Di Anggit Yang Ditaram Oleh Seseorang Saya Bacakan Bece Ketite Allah Ketoro Ke Anggit Bindeng Raden Ngabey Rombok Was Ito Kenapa Lo Dating Besok Bakal Tumetro Sawijineng Zaman Zaman Salah Malah Dibilani Nganti Mati Matian Zaman Mau Diarangi Zaman Edan Lamun Oramelu Ngedan Oramak Bakal Keguman Anang Yang Mengerti Ya Sejati Nesak Beja Bejani Wong Ngedan Isih Rueh Bejau Wong Sing Eling Lan Was Fogor Wong Kan Jujur Bakali Makmur Bece Ketite Allah Ketoro Iku Mesti Bakal Kasunyata Niki Kiro Kiro Sak Niki Mpun 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 Nop Biring Niki Ya Ya itulah Makanya Saya baca itu Karena ini Keberadabannya Ini Saya ambil itu Nah Kemudian Tentu kita Ketahui Bersama Bahwa Kita Warga Malam Dia Jangan Sampai Melun Ngedan Walaupun Misalnya Nanti Ada Zaman Zaman Edan Kita Nggak usah Ikut Ikutan Ngedan Kita harus Eling Eling Nah itu Mas Katanya Guru Basar Jawa Saya Nggak Ngi Basar Jawa Nah itu Yang perlu kita Perhatikan Karena apa Karena Di akhir-akhir-akhir ini Di masa sekarang ini Ketangguan kita Ketangguan warga Muhammadiyah Itu Itu sangat-sangat Sangat-sangat diperlukan Karena Karena Baik secara pribadi Maupun secara organisasi Itu Sudah banyak Sekarang yang Menganggap Bahwa Muhammadiyah adalah Berakan Wahabi Nah ini perlu kita jelaskan kepada Bahwa Muhammadiyah bukan Wahabi Bahwa Muhammadiyah bukan Salafi Muhammadiyah adalah Organisasi yang berusaha Untuk Membumikan Resalah Islam Yang berkemajuan Maksudnya Berkemajuan Bagaimana Berkemajuan Maksudnya Mengikuti Perkembangan zaman Namun Pokok-pokok Akhidah Tetap harus sesuai Dengan Tuntunan Al-Quran Dan Sunnah Itu yang paling penting Inna Ahsalal Hadithi Kitabullah Sesungguhnya Sebaik-baik Perintah adalah Kita Allah Yaitu Al-Quran Wa Ahsanal Huda Huda Muhammadiyah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan sebaik-baik Ketunjuk Adalah Ketunjuk Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berarti Al-Hadith Itu yang paling penting Wasyarul Umur Dan sejelek-jelek Perkara Mudah Satuha Perkara Yang model Model Maksudnya Model-model Di Al-Quran Tidak ada Perintah Di Al-Hadith Tidak ada Contoh Rasul Itu namanya Model-model Begitu Jadi yang namanya Model-model itu Walaupun Masyarakat Menganggap Baik Kalau memang Tidak ada Perintah Dan tidak ada Contoh Itu termasuk Model-model Termasuk Perkara Yang paling Jelek Itu Itu hasil itu Yang diriwayatkan oleh Hikmah Muslim Jadi bukan perkataan saya Ini perkataan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Kalau hanya perkataan saya saja Sepiro Adjini Harjoko Ya kan Itulah sayang Jadi Tidak seberapa Tetapi kita Menyampaikan Kebenaran Nah ini Ini dari sinilah Maka Mari Kita benar-benar Bersama-sama Memajukan Membumikan Risalah Islam ini Secara benar Secara akidah Juga tetap Tidak menyimpan Ibadahnya juga Setelah dengan Tuntunan Rasul Itu berusaha Untuk berusaha bagaimana Untuk berusaha Muhammad Ya Ada yang namanya Membentuk Majlis-majlis Tarjir Majlis Tarjir itu Tugasnya adalah Untuk Mencari Dasar-dasar Hukum Islam Yang benar-benar Kuat Kalau Al-Quran Jelas Tapi hadis Hadis itu Ada yang namanya Hadis Mutawatir Ada yang namanya Hadis Soha Ada yang namanya Hadis Hasan Ada yang namanya hadis ahad, ada yang namanya hadis mungkotek, ada yang namanya hadis mauluk, ada yang namanya hadis do'if. Ini semua kita warga Muhammadiyah membentuk magistratif untuk mencari dasar-dasar itu mana yang kira-kira kuat, yang kira-kira bisa kita laksanakan, tetapi sesuai dengan tuntunan Rasul. Itulah Muhammadiyah, jadi Muhammadiyah bukan wahabi, Muhammadiyah bukan syiah, Muhammadiyah bukan salafi, Muhammadiyah bukan yang lain-lain. Pokoknya Muhammadiyah adalah Muhammad, itu adalah nabi, iyah itu bisbah untuk mengikuti ajarannya. Hanya itu saja, oleh karena itu kami mohon dan berharap Muhammadiyah di Sabang, Kapanikor Kudian, ini benar-benar bisa memasyarakat dengan mengedepankan adab sopan santun. Sehingga yang namanya adab sopan santun, asalkan kita warga Muhammadiyah tidak usah merasa paling benar. Ya, kami mengharap warga Muhammadiyah jangan sampai merasa paling benar, tetapi berusaha untuk mencari kebenaran. Kalau berusahaannya masih salah, itulah kekurangan manusia, tidak ada yang sempurna. Itu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi monggo dengan memohon ridho Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan bersama-sama bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Mustalah Sabang Muhammadiyah dan Mustalah Sabang Aisyah, Kudian kami nyatakan diberubah. Terima kasih.